Terima kasih Sebutkan dalil Dibolehkannya sholat Qiyam Ramadan Lebih dari 11 rakaat Jawab Ini disebutnya dalam soal ini Qiyam Ramadan Bukan terawih Qiyam Ramadan Jawab Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Waf'alul khayra La'annakum tuflihun Dan lakukanlah kebaikan Oleh kalian Supaya kalian beruntung Jadi mutlak Kebaikan itu kerjakan saja Apapun bentuk kebaikan Selama itu kebaikan Tidak bertentangan dengan Ajaran-ajaran syariat Karena ada Perkara yang dianggap baik Secara adat misalkan Tapi itu bertentangan dengan syariat Kalau itu jangan Yang kerjakan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Salatul layli Mazna Mazna Ruahul Bukhari Salat malam itu dilakukan Dua rakaat Dua rakaat Terawih Yang Delapan rakaat Lalu Empat rakaat Satu kali salam Tidak benar Rasulullah Bersabda Salatul layli Mazna Mazna Dan Tarawih Itu hanya berlaku Dua puluh rakaat Boleh Kurang dari dua puluh rakaat Atau bahkan Lebih pun boleh Tetapi disebutnya Qiyam Ramadan Nah Kalau penyebutan Kata Tarawih Itu hanya berlaku Bagi Apa Yang Dirintis Oleh Sahabat Umar Ibn Al-Khattab Yaitu Dua puluh rakaat Jadi penyebutan Kata Tarawih Itu hanya berlaku Bagi Salat Yang dikerjakan Di walaam Ramadan Sebanyak Dua puluh rakaat Kalau kurang dari Dua puluh Bukan Tarawih Namanya Qiyam Ramadan Jadi bilang Tukum Masjid Masjid Kalaupun Tidak Mengerjakan Kurang dari Dua puluh Misalkan Mengerjakannya Delapan rakaat Empat kali salam Ditambah dengan Tiga witir Jadi sebelas Boleh Tetapi Namanya apa Qiyam Ramadan Kenapa itu Qiyam Ramadan itu Boleh Kurang dari Delapan rakaat Sekalipun Minimal dua Minimal dua Kalau satu Mau witir Udah Lebih dari Delapan Boleh Lebih dari Dua puluh Boleh Semalaman Salat Terus menerus Boleh Tidak ada larangan Wafalul khayro La'annakum Tuflihun Hanya saja Niatnya Kalau Lebih dari Dua puluh Atau kurang dari Dua puluh Disebutnya Qiyam Ramadan Qiyam Ramadan Kalau di luar Ramadan Disebut La'isla Qiyam Layin Faham ini Nah jadi Niatnya begitu Ingat ini tuh Yang delapan Yang delapan pun Itu Kudunya ngerjain Dua-dua Ini mau Empat Pengen cepat Aja si orang Dia kata Wah Kata siapa Pengen cepat Mendingan kita Kaga buru-buru Daripada yang Dua puluh Buru-buru Sama Lu juga Pengen cepat Buktinya Lu empat rokaat Dua kali salam Boleh Setelah kita Wittir Ini habis Terawih Kemudian malam Kita sholat lagi Sholat Tahajun Atau Qiyam Ramadan Itu tadi Atau Qiyamun lain Boleh Tidak usah Wittir lagi Gak apa-apa Kalaupun Kita sudah Wittir Kemudian malamnya Kita sholat lagi Tidak kemudian Haram Enggak Boleh Gak apa-apa Tidak mesti Mutlak Bahwa setelah Wittir itu Tidak ada Sholat lagi Sudahnya Tidak mesti Begitu Rasulullah Hanya menyarankan Bahwa Jadikanlah Sholat terakhir Kalian adalah Wittir Bukan berada Setelah itu Sama sekali Tidak ada Sholat Atau Haram Sholat Enggak Boleh Atau Kalau mau Namanya Khurujan Minal khilaf Keluar dari Perbedaan pendapat Para ulama Pas Habis terawih Kita ikut Wittir Hanya dua Aja Ntar niat Malam Mau Wittir Lagi Atau Ntar niat Malam Mau sholat Tahajun Atau Qiyamul Lay Nah Supaya kita Nanti Di akhir Wittirnya Persis Bagian terakhir Dari sholat Malam kita itu Dengan Wittir Begitu juga Bagus Boleh Atau Malaupun sudah Wittir Pada sholat Yang satu Yang ganjil Gak apa Malamnya sholat Lagi Nah kembali lagi Jadi Rasulullah Bersambung Sholatul Lay Masna Masna Jadi sholat Malam itu Dua rokat Dua rokat Udah terawih Mana delapan Lagi Niatnya sholat Terawih Lagi Mana empat Rokat Lagi Ajaran dari Mana itu Tidak tahu Saya dari mana Tanya aja Dia Ajaran komplek Ini Hadis ya Rasulullah Mengatakan Sholatul Lay Masna Masna Sebenarnya begini Ini Kalau sholat Sunnah Mutlak Dasarnya Masna Sebenarnya Kalau Pada niatnya Dia tidak menentukan Rokat Berapapun Boleh Pada niatnya Dia tidak menentukan Jumlah rokat Yang hendak Dikerjakan Dia ada Niat Dua rokat Tidak niat Menentukan Dua rokat Tapi dia sholat aja Begitu sholat Itu dua rokat Dia mengatakan Ah masih enak Belum salam Berdiri lagi Gak apa-apa Kalau dari awal Dia tidak meniatkan Jumlah rokat Kalau itu Sholat sunnah mutlak Dasarnya Gak apa-apa Nah menurut Sebagian ulama Seperti itu Sebagian ulama Lainya mengatakan Tetap sholat Sunnah mutlak Sekalipun Dikerjakannya Dua-dua Dua Dua-dua Rasulullah mengatakan Sholatullahi Masnah Masnah Doa sebenarnya Doa Jadi bukan memastikan Semua orang Mumin itu Ahlul khair Kalau ahlul khair Mengapa Tapi kalau Misalkan Ishhadu Annahu Min ahlil jannah Saksikan oleh kalian Bahwa ini adalah orang Dalam penduduk surga Itu gak boleh Gak boleh begitu Dalam akidat Tahawiyah Tahun kemarin Kita ngaji Di antara yang dituliskan Kita tidak boleh Menetapkan Bagi seseorang Pasti masuk surga Atau pasti masuk neraka Tapi kalau Sebatas Kita mendoakan Mudah-mudahan Orang ini Menjadi Ahlul khair Amin Gak apa-apa Atau dijawabnya Khair Khair aja Padahal orang gak paham Juga Sebatas doa Sebenarnya Gak apa-apa Doa kita Tapi Dipastikan Masuk surga Itu tidak boleh Ya maunya Mengucapkannya Begitu Ketika kita Mengucapkan Kepada jawa Mudah-mudahan Mayat ini Termasuk daripada Gulaman Ahlul khair Minta 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 Doa Terus Kembali lagi Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Salat Assalatu Khair Mawdu'un Wa man Sha'a As-taqalla Wa man Sha'a As-taqthara Ruah Muslimun Salat Termasuk Amal Yang Terbaik Maka Barang Siapa Berkah Hendak Ia Boleh Menyedikitkan Bilangan Rokatnya Dan Barang Siapa Berkehendak Ia Boleh Memperbanyak Bilangan Rokatnya Yang Dimaksud Dalam hal ini Adalah Salat Sunnah Hadis Seriwayat Imam Muslim Nah Kembali Kepada Qiyam Ramadan Bahwa Qiyam Ramadan Minimal Dua Rokat Minimal Dua Rokat Apa yang Dikerjakan Oleh Rasulullah Dahulu Inilah Dia yang Dimaksud Qiyam Ramadan Dan Jumlahnya Delapan Rokat Rasulullah Dahulu Itu keluar Dua Tiga Malam Atau Dua Malam Lalu Malam Ketiganya Rasulullah Tidak Keluar Padahal Para sahabat Sudah Berkumpul Banyak Ingin Ikut Bersama Rasulullah Esok Harinya Kedika Ditanya Mengapa Engkau Wahid Rasulullah Tidak Keluar Padahal Banyak Orang Orang Ikut Surat Bersamamu Kata Rasulullah Saya Takut Diwajibkan Itu Atas Kalian Atau Kalian Menyangka Itu Perkara Wajib Nah Yang Dilaksanakan Oleh Rasulullah Delapan Delapan Rokat Sebelas Dengan Witirnya Itu Dia Di awal Pertama Rasulullah Solat Hanya Berapa Orang Ikut Kedua Makin Banyak Di hari Ketiga Siangnya Nyebar Oh Malam Rasulullah Solat Oh Orang Datang Semua Eh Tau Rasulullah Tidak Datang Iya Rasulullah Datang Rasulullah Rumahnya Nempel Ke rumah Masjidnya Nempel Dengan rumahnya Tapi Rasulullah Tidak Keluar Nah Ini Qiyam Ramadan Tidak disebut Tarawih Nah Penyebutan Kata Tarawih Itu Adalah Di masa Umar Min Khattab Dalam Hal ini Umar Min Khattab Merintis Perkara Baharu Yang Tidak Dikerjakan Oleh Rasulullah Menetapkan Solat Malam Di bulan Ramadan Sejumlah 20 Rokaat Dasarnya Masa Makhiyam Ramadan Penyebutan Tarawih Adalah Karena Solat ini Setiap Dua Rokaat Istirahat Sebentar Bacanya Panjang Bukan Mereka Kita Dua Rokaat Istirahat Sebentar Jadi Diselingi Dengan Istirahat Istirahat Disebutlah Dengan Tarawih Dari akar Jadi Diselingi Dengan Istirahat Istirahat Jumlahnya 20 Rokaat Ini Di Zaman Rasulullah Hidup Tidak Pernah Dikerjakan Olehnya Di Zaman Abu Bakar Hidup Juga Tidak Pernah Dikerjakan Olehnya Umar Membuat Bid'ah Solat Tarawih Nah Maka Kalau kita Mau Solat Dengan Niat Tarawih Harus 20 Boleh Kurang dari 20 Tapi Niatnya Gitu Usun Di Qiyam Ramadan Kagak Solat Juga Gak Apa Kagak Solat Juga Gak Apa Kagak Berdosa Solat Sunnah Adapun Puasa Wajib Puasa Ramadan Allah Alam Bisa 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 Terima kasih.